Selain menikmati keindahan, pengunjung objek wisata Pantai Padang juga diawasi petugas saat mereka berenang atau bermain pasir di pantai. Kondisi ini tentu saja memanjakan pengunjung yang datang berwisata ke tempat itu. Pantai Padang memang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Pasalnya pantai ini merupakan objek wisata gratis dan bisa dinikmati oleh siapapun. Kalau bisa kebersihan diutamakan. Lebih aman lagi dalam berkendara. Bagus semuanya. Semuanya pantai ini bersih. Pantai ini masih bersih. Sangat membayar kan kemarin sedikit macet ya perebut gitu. Antara motor dengan pejalan hati itu saling mendahului. Itu kan berbahaya. Untuk parkir ya standar lah mas ya. Kalau liburan, kalau kayak seperti ini kan sudah biasa. Tak hanya itu. Selama musim liburan, pemerintah kota Padang menugaskan puluhan personil untuk mengawasi pengunjung yang berenang dan bermain pasir. Petugas juga melarang pengunjung untuk berenang di beberapa titik yang berbahaya di pantai Padang. Kita lebih intensif untuk melakukan pengawasan di tempat-tempat keramaian. Seperti di pantai Padang dan di pantai Manis. Membedakan saat ini, saat ini pengunjung dibandingkan tahun lalu agak berkurang daripada tahun lalu. Tingkat kunjungan tertinggi kemarin. Itu pas hari puncaknya. Kita zero kecelakaan. Kita melakukan pengawasan dari pagi dan kita terus mengimbau untuk agar tidak mandi-mandi ke arah yang jauh dari pantai. Pengawasan seperti ini telah dilakukan pemerintah Padang sejak 10 tahun lalu. Awalnya, aksi ini dilakukan oleh relawan, pemuda setempat, untuk menghindari adanya korban tenggelam. Sejak pengawasan ini dilakukan, korban tenggelam di pantai Padang saat libur menurun drastis. Alfie melaporkan dari Padang.